Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Infanakbar67 Dalam video kali ini, gue mau bahas Kumo Desga Nanika Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desga Nanika berdasarkan light novel volume 9 Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 9 Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Kegiatan Kumoko tuh saat ini bener-bener terasa seperti di surga Dia tuh cuma tidur, makan, buat benang, makan, males-malesan, dan tidur Melihat kehidupan Kumoko yang no life Sopia tuh disini bertanya kenapa Kumoko males-malesan Padahal Sopia tuh terus berlatih untuk jadi kuat Sopia tuh berharap kalau Kumoko terus berlatih dan gak cuma males-malesan Intinya disini Sopia kesal sama Kumoko Yang terlalu nyantai dalam kehidupannya Kumoko terlalu menganggap enteng kehidupan Kumoko disini bener-bener dinasehatin sama Sopia Riel dan Viel tuh sampai gemetaran melihat Sopia memarahi Kumoko Gak lama datang juga Bloe menyapa Bloe disini malah manasin Sopia yang lagi marah Bloe bilang kalau anak-anak tuh gak usah ikut campur dalam urusan orang dewasa Tentunya Sopia juga bales bilang Kalau Bloe juga gak punya hak untuk ikut campur urusannya Kumoko disini ngerasain angin persaingan antara Sopia dan Bloe Melihat persaingan yang memanas Kumoko, Riel, dan Viel Mereka tuh lanjutin nyantai sambil minum teh dan makan kue Disini Sial yang ikut Sopia juga Dia tuh malah ikut makan kue Melihat Sial nyantai Sopia tuh membentak Sial Sial disini langsung terdiam Sopia lanjutin adu mulutnya bersama Bloe Mereka berdua tuh saling ejek mengejek Bloe pun akhirnya kesal dan dia tuh menaruh botol ke atas meja dengan keras Setelah itu Bloe pun pergi Setelah diselidiki Ternyata botol yang dibuang Bloe adalah botol alkohol Kumoko sendiri sedang jadi dewa Dia tuh belum pernah minum alkohol lagi Alasannya karena fisik Kumoko tuh terlihat sangat lemah Kalau Kumoko minum alkohol Bisa aja terjadi sesuatu yang gak diinginkan Karena gak ada Ariel Kumoko disini berniat untuk minum alkohol lagi Dan ketika Kumoko minum satu tenggukan Dia tuh langsung mabok Penglihatan Kumoko jadi goyang-goyang Dan Kumoko tuh ngomongnya ngelantur Kumoko disini jadi gak terkendali Para boneka laba-laba mencoba menghentikan Kumoko yang menggila Tapi mereka bertiga dengan mudah diikat pake benang sama Kumoko Mereka bertiga tuh diikat menggantung di atas Kumoko juga disini Dia tuh mengikat Sopia pake benang dan menggantung Sopia Kumoko disini masih ngelantur gak jelas Sopia disini mencoba untuk teriak supaya Kumoko tuh berhenti mengacau Kumoko disini malah ngelitikin Sopia Intinya disini Kumoko itu kacau pas lagi mabok Ketika Kumoko minum air dia pun sadar lagi Kumoko disini gak ngerti kenapa dia tuh bisa lepas kendali Tapi berkat maboknya itu Kumoko tuh menyadari beberapa hal Dan dia bisa mengaktifkan lagi beberapa kemampuan bertarungnya Kumoko pun teriak kegirangan karena dia tuh akhirnya bisa pake lagi kekuatannya Kumoko disini ngerasain kalo kekuatannya tuh meluap-luap Ketika larut dalam kesenangan Kumoko ini melihat ke atas Ternyata disana ada Sopia dan tiga boneka laba-laba yang terikat Kumoko disini gak ngerti kenapa mereka bertiga tuh malah main gelantungan Di sisi lain sejak kejadian maboknya Shiro Saat ini Sopia tuh di kamarnya dan dia tuh sangat kesal Sopia kesal karena dia tuh gak bisa menghentikan Shiro yang menggila Padahal Shiro saat itu lagi mabok Ternyata Sopia tuh sampai saat ini masih bukan tandingan Shiro Sejak kejadian di Gunung Mistik Sopia ini terus berlatih untuk menjadi semakin kuat Tapi ternyata dia tuh masih bukan tandingan dari Shiro Sopia gak ngerti kenapa dia tuh gak bisa mendekati kekuatan dari Shiro Sopia juga ngerasa kalo Shiro tuh gak masuk akal Gimana mungkin hanya karena mabok Shiro bisa pake kekuatannya lagi Sebenernya Sopia ini senang karena Shiro bisa pake kekuatannya lagi Itu artinya kekuatan di pihak mereka tuh menjadi semakin kuat Apalagi mereka tuh bakal menghadapi para elf di masa depan Jadi ketika Kumoko bisa pake kekuatannya lagi Tentunya akan menguntungkan mereka Tapi di sisi lain Sopia juga tentunya agak kesal Karena dia tuh masih belum bisa mencapai tempat yang sama dengan Shiro dalam hal kekuatan Bagi Sopia Benang Shiro tuh terlalu overpower Seberapapun keras Sopia pake kekuatannya untuk lepas dari benang Shiro Tetep aja Sopia tuh gak bisa melepaskan diri dari benang milik Shiro Sebenernya Sopia ini bukan lemah tapi emang Shiro nya yang terlalu kuat Di antara para bawahan iblis tingkat tinggi Sopia tuh bisa dibilang lebih kuat daripada mereka Sopia juga disini masih kesulitan dalam menghadapi para boneka laba-laba milik Ariel Intinya Sopia tuh disini minder karena temen-temennya terlalu kuat Sopia pun disini bertekad untuk menjadi semakin kuat lagi Dia mau menghabiskan waktunya dalam berlatih Sopia berpikir kalau dia tuh harus menguasai senjatanya Kekuatan individu dan sihir aja bagi Sopia gak cukup Makanya dia tuh butuh cara untuk menguasai senjata Sopia ini punya senjata yang sangat besar Bahkan lebih besar daripada tubuh Sopia Senjata itu dikasih Ariel untuk Sopia Dan Sopia sangat menyukai senjata itu Sopia disini bakal mulai serius dalam latihan dan mencapai target untuk lebih kuat Sopia terus bikinin strategi efektif untuk meningkatkan kekuatannya Sopia mulai mengambil beberapa skill menggunakan poin skill yang dia miliki Salah satunya Sopia tuh mengambil skill peningkatan asam Skill itu sangat cocok dikombinasikan dengan sihir air Oh ya Sopia ini bisa dibilang lebih unggul pakai sihir es dan air Makanya dia tuh mau fokusin kekuatannya disana Tentunya selain berpikir tentang kekuatan menyerang Sopia juga mikirin kekuatan untuk bertahan Karena percuma aja kalau hebat dalam menyerang Tapi lemah dalam pertahanan Disini karena Sopia terus kepikiran dan cemburu sama kekuatan Shiro Skill turunan dari salah satu skill 7 dosa besar Yaitu skill Jealous Saat ini skillnya tuh naik level dari skill Jealous level 9 Menjadi skill Jealous level 10 Dan tentunya karena udah mencapai level maksimal Skill yang tadinya tuh cuma skill turunan Sekarang telah berevolusi menjadi skill dari salah satu 7 dosa besar Yaitu skill Envy Jadi skill Jealous level 10 milik Sopia Sekarang tuh berevolusi menjadi skill Envy level 1 Sopia juga sekarang punya julukan Rule of Envy Atau lebih tepatnya penguasa iri hati Dengan skill Envy Sopia bisa membuat lawan gak bisa pake skill mereka Dengan memperoleh skill Envy juga Sopia tuh menjadi semakin pede dengan perkembangannya Intinya disini statistik Sopia tuh naik drastis Karena Sopia dapet skill Envy Saat ini Kumoko ngerasa gak enak sama Sopia Akibat insiden dia mabok Sejak saat itu Suasana hati Sopia tuh jadi bad mood Jadi Kumoko ini udah diceritain sama Sopia Tentang apa yang terjadi ketika Kumoko sedang mabok Kumoko disini menyadari kalo dia salah Makanya dia tuh gak mau banyak tingkah lagi Tapi berkat maboknya itu Kumoko jadi paham cara untuk menggunakan kekuatannya Dan akhirnya dia tuh bisa pake kekuatannya lagi Walaupun gitu Kumoko tuh harus tetap pelatihan lagi Walaupun Kumoko tau cara pake kekuatannya Tapi itu gak berguna kalo Kumoko tuh masih belum terbiasa pake kekuatannya Sekarang Kumoko tuh gak dibantu sama sistem Jadi udah jelas Cara pake kekuatannya tuh gak semudah dibantu sama sistem Jadi saat ini Kumoko bisa dibilang paham teori cara pake kekuatannya Tapi dia tuh belum tau Apakah teorinya tuh bisa dengan mudah dijalanin atau enggak Kumoko disini terus berpikir dan berteori Tentang cara menggunakan berbagai kekuatannya Kumoko juga mencoba beberapa kekuatannya Contohnya seperti ketika matanya tertutup Kumoko ini ternyata masih bisa melihat Dan mengetahui kondisi sekitarnya Kumoko disini ngerasa Kalo dia tuh harus mencoba berbagai kekuatannya Karena kalo cuma dipikirin dan cuma berteori Dia tuh gak bisa tau apakah teorinya tuh berhasil atau gagal Kumoko pun menguji teori teleportasi yang dia pikirkan Dan ternyata hasilnya tuh berhasil Kumoko berteleport ke labirin Elroe Kumoko disini ngerasa Kalo tanpa sistem ternyata teleportasi tuh bisa lebih cepat Kumoko sekarang teleport tuh cuma harus fokus dan bayangin tempat yang dia mau Sedangkan pake sistem Kumoko tuh harus mencari skill teleport terlebih dahulu Setelah itu mengaktifkannya Jadi bisa dibilang teleportasi Kumoko ini lebih cepat daripada pake sistem Karena bisa menguasai teleport dengan cepat Kumoko disini ngerasa kalo dia adalah orang yang sangat jenius Kumoko pun pergi ke daerah laba-laba putih Sekarang Kumoko dikrumuni sama monster laba-laba putih Monster laba-laba putih terlihat sangat senang ketika melihat Kumoko Seolah-olah seperti mereka tuh didatangi oleh ibu mereka Mata mereka juga berkaca-kaca seperti terharu Melihat itu Kumoko jadi gak tega untuk pergi ninggalin para monster laba-laba putih Bagi Kumoko Mata kecil mereka tuh terlihat sangat lucu Tapi walaupun gitu Kumoko tetap kembali ke kastil iblis Ketika sampai rumah Kumoko lagi-lagi dimarahin sama Sophia Karena Kumoko tuh pergi sendiri tanpa izin Kumoko disini hanya mengangguk Seolah-olah dia tuh lagi dimarahin sama ibunya Oke sekarang adalah sudut pandang dari Nia Nia saat ini menghindari serangan pedang yang menukik ke arahnya Nia ngerasa kalo dia tuh telah membuat banyak kesalahan Salah satunya Nia tuh membiarkan Kyoya tetap hidup Dan sekarang Kyoya tuh malah menjadi semakin kuat Bagi Nia Harusnya ketika pertama kali bertemu dengan Kyoya Nia tuh harusnya langsung membunuh Kyoya Dan dia tuh harusnya mengabaikan perintah Kuro yang jangan bunuh Kyoya Nia juga disini menyesali Telah menyuruh bawahannya untuk berhadapan dengan Kyoya Karena hal itulah Sekarang Kyoya tuh jadi sangat kuat Dan Kyoya tuh berkembang dengan sangat pesat Nia juga saat ini kerepotan menghadapi Kyoya yang sekarang Pedang Kyoya tuh bisa menemuh sisik milik Nia Padahal sisik Nia bisa dibilang adalah yang paling kuat diantara para naga setelah Gakia Tapi sekarang sisik itu bisa ditembus dengan sangat mudah oleh Kyoya Nia bener-bener dilukai Padahal udah beberapa tahun gak ada yang bisa melukainya Nia disini gak mau mati Makanya dia tuh bakal lebih serius Dan dia tuh bakal ngeluarin semua kekuatannya Nia gak peduli jika itu membunuh Kyoya Nia pun ngeluarin es dan angin Dia juga pake skill turunan dari 7 dosa besar slot Skill yang dipake Nia adalah in the lens Skill itu akan membuat HP, MP, maupun HP target jadi terkuras Tapi ternyata Kyoya tuh masih bisa bergerak dengan sangat cepat Kyoya menebas tubuh Nia Nia disini kesakitan Nia tuh masih gak ngerti Kenapa Kyoya bisa bergerak dengan cepat Padahal dia tuh udah pakein debuff area Nia disini memilih untuk terbang Tapi ketika kembali ke tanah Kyoya tuh menebas sayap Nia Nia tentunya membalas menyerang pake gigitannya Pedang Kyoya dan gigi Nia Keduanya tuh saling adu doro Pedang Kyoya ngeluarin api dan petir Itu membuat gigitan Nia jadi melemah Nia saat ini Mau memakai nafas naganya untuk membunuh Kyoya Tapi tiba-tiba mulut Nia meledak dan keluar api Nia disini curiga Kalo Kyoya tuh memasukkan pedang kecil ke dalam mulutnya Makanya pedang itu bisa meledak di tubuh Nia Nia disini ngerasain virasat yang sangat buruk Nia tuh benar-benar terdesak Dan dia tuh terluka cukup parah Kyoya terus pake pedangnya untuk menghabisi Nia Nia terus-menerus kena serangan pedang dari Kyoya Nia disini yang takut mati Dia tuh cuma berteriak dan memohon untuk diselamatkan sama Kuro Nia saat ini benar-benar putus asa Di sisi lain Kumoko ini melihat Kyoya yang terus mengamuk Dan terus memancarkan aura membunuh Jadi alasan Kumoko ada di tempat Kyoya Itu sebab karena Kumoko tuh dibawa sama Kuro Kuro membawa Kumoko ketika Kumoko tuh lagi males-malesan minum teh Jadi saat itu Kuro meminta bantuan Kumoko Kuro tuh ngasih tau ke Kumoko tentang Renkanator yang jadi Oni Sambil minum teh Kuro tuh ngasih liat lokasi pegunungan mistik Kuro ngasih tau kalo Oni itu terus berkeliaran disana Dan Oni itu membuat kekacauan di wilayah dari Kuro Kumoko disini paham maksud dari Kuro Jika Kyoya punya skill rod dan dia terus mengamuk Tentunya wilayah itu akan menjadi wilayah pembantaian bagi Kyoya Kuro bilang kalo dia tuh gak mau berurusan dengan para Renkanator Alasannya karena perjanjian dengan Di Makanya saat ini Kuro tuh meminta bantuan Kumoko Disini Sopia dengan cepat memutuskan kalo dia tuh bakal bantu Kuro Bagi Kuro untuk memuaskan kesenangan dari Di Maka Renkanator harus berhadapan dengan para Renkanator Kalo Kyoya mati di tangan para Renkanator Kuro yakin kalo Di gak akan marah Makanya Sopia dan Kumoko adalah orang yang tepat dalam menghadapi Kyoya Disini hanya Sopia lah yang semangat bertarung Kumoko tuh gak mau terlibat Tapi ternyata tiba-tiba Kuro melakukan teleportasi kepada Kumoko dan Sopia Kumoko dan Sopia diteleport tepat di depan Kyoya yang mengamuk Kumoko disini menjauh dari jangkauan Kyoya Sedangkan Sopia terus maju pake pedangnya untuk melawan Kyoya Serangan Sopia dihentikan dengan mudah pake pedang milik Kyoya Kyoya mengarahkan pedangnya ke leher Sopia Sopia disini mencoba menangkisnya pake pedang Tiba-tiba muncul petir dari pedang itu Sopia pun terkena petir Sopia saat ini benar-benar dalam bahaya Kumoko langsung mengingkat tangan Kyoya pake benang demi menyelamatkan Sopia Benang itu susah dilepas Tapi Kyoya ternyata mengayunkan tangannya Dan itu membuat Kumoko terlempar karena benangnya masih terhubung sama Kyoya Kumoko disini langsung mutusin benangnya Dan dia tuh mendarat dengan selamat Kumoko melihat Sopia lehernya ditebas pake pedang Dan Sopia pun terpental Ternyata Sopia ini melindungi dirinya pake sisik Sehingga serangan itu gak memenggal kepalanya Dan hanya membuat Sopia terpental Kumoko kaget karena Sopia tuh punya sisik Sopia juga disini pake pedangnya untuk menyerang Kyoya Tapi Kyoya tuh menghindari serangan itu Kumoko melihat sekitarnya Dan dia melihat ada naga cantik yang berlumuran darah Dan naga itu lagi disembuhin sama Kuro Sopia disini masih terus menyerang pake pedang Yang disertai pake sihir es dan air Kumoko melihat Kyoya yang sedang meradang Kumoko curiga kalo Sopia tuh pake zat asam Kumoko kagum karena Sopia tuh menjadi semakin kuat Kumoko disini melihat pertarungan cepat dan sengit Antara Sopia dan Kyoya Sopia disini gabungin sihir es, sihir air, dan sihir asam Jadi kalo Kyoya kena air Maka otomatis kulitnya kena asam Dan Sopia juga bisa bekuin Kyoya kalo tubuh Kyoya tuh udah dipenuhi sama air Kyoya juga tentunya balas menyerang pake api dan petir Bagi Kumoko, Kyoya tuh terlalu boros sama MP Kyoya gak bisa mengontrol MP-nya Pertarungan Sopia dan Kyoya sangat sengit Kyoya ngeluarin serangan luar biasa yang membuat Sopia terdesak Kyoya masih menyerang pake api dan petir Sopia menghindar ke samping Kumoko Ternyata terjadilah ledakan dari tempat Sopia menghindar Kalo Sopia gak menghindar maka Sopia tuh bakal meledak Sopia dan Kumoko kaget karena tiba-tiba kekuatan Kyoya tuh meningkat drastis Setelah dianalisis sama Sopia, ternyata Kyoya ini pake skill divinity level 10 Skill itu menguras MP maupun SP dengan sangat cepat Tapi sebagai gantinya, kekuatan Kyoya tuh meningkat drastis Kekuatan Kyoya tuh saat ini udah melampaui para boneka laba-laba milik Ariel Sopia disini bilang kalo dia tuh butuh waktu untuk mengaktifkan skill Envy Dengan skill itu, Sopia yakin bisa menghentikan skill reward milik Kyoya Kumoko kaget karena Sopia tuh punya skill 7 dosa besar Kumoko disini minta penjelasannya Sopia Intinya Sopia jelasin kalo dia tuh meningkatin skill jealousnya sampe menjadi skill Envy Kumoko kaget karena Sopia gak mentaati kata-kata Ariel dan Kumoko tentang skill 7 dosa besar Kumoko bilang kalo dia tuh bakal menghukum Sopia Sopia disini menangis dan minta maaf Kumoko pun mentelepot Kyoya ke langit yang jauh Alasan Kumoko mentelepotnya ke langit, itu semua karena Kumoko bingung mau teleportin Kyoya kemana Kumoko tuh gak mau Kyoya kabur, tapi dia tuh gak bisa mentelepot Kyoya ke daerah sekitar Alasannya karena Kyoya terlalu berbahaya Makanya opsi terbaik bagi Kumoko adalah mentelepot Kyoya ke langit Ternyata Kyoya ini gak bisa terbang dan dia tuh gak bisa bergerak di udara Kyoya pun jatuh dengan keras Kyoya saat ini hanya terbaring, tapi amarahnya tuh masih belum meredak Sopia pun pake skill Envy untuk menonaktifkan skill ward milik Kyoya Kyoya pun tertidur Nagania dan Kuro, mereka tuh berterima kasih kepada Sopia dan Kumoko Karena telah berhasil menghentikan Kyoya yang mengamuk Kuro disini bilang, kalau dia tuh kagum karena Kumoko bisa pake sihir dengan cepat Padahal prediksi Kuro, Kumoko tuh harusnya bisa pake sihir lagi seenggaknya butuh waktu 100 tahun Disini juga, sebagai bentuk terima kasih, Kuro memperkuat pedang Sopia dengan atribut S Gak lama Kumoko tuh mendengar suara D di dalam kepalanya Dibilang kalau dia tuh sangat terhibur D menyuruh Kumoko untuk menemuinya di Jepang Setelah mengobrol dengan Kuro, Kumoko dan Sopia pun pulang dengan membawa Kyoya Saat ini, Kumoko berbaring di kasur Dia tuh mikirin undangan dari D Oke, sekarang bahas masa lalu dari Kyoya ketika di Jepang Jadi Kyoya ini lahir dari keluarga yang punya bisnis pabrik kecil Tapi suatu ketika, pabrik mereka tuh kalah saing dengan pabrik besar Banyak pelanggan yang memutuskan kontrak Dan lebih memilih untuk kontrak dengan pabrik yang besar Bisnis pabrik kecil keluarga Kyoya pun akhirnya bangkrut Dan pabrik itu dijual ke perusahaan yang besar Ayah Kyoya tetap bekerja di pabrik yang udah dijual itu Penderitaan itu membuat Kyoya ngerasa Kalau ada yang salah maka harus segera diselesaikan Makanya, Kyoya tuh selalu menghajar siapapun yang telah berbuat salah Sampai-sampai dia tuh akhirnya dijuluki sebagai ogre Tapi ketika SMA, Kyoya ini udah gak pake kekerasan lagi Dia tuh lebih menikmati hidupnya Dan suatu ketika, dia tuh reinkarnasi jadi goblin Kyoya tuh membuat senjata untuk para goblin Kyoya membantu desa berkembang pesat dan tanpa kelaparan Perjuangan hidup para goblin tuh sangat berat Ketika adik perempuan Kyoya lahir Kyoya tuh bersumpah untuk melindungi adiknya apapun yang terjadi Kyoya juga bersumpah untuk melindungi desanya Tapi suatu ketika, kakak Kyoya yang merupakan hob goblin Tiba-tiba dia tuh kembali dengan banyak luka Dan dia teriak menyuruh semua goblin untuk lari Kyoya disini, dia tuh melihat para manusia memegang senjata buatannya Kyoya sadar, karena senjata-senjata yang dia buat Telah membuat manusia khawatir Dan akhirnya menyerang desa Kyoya Kyoya disini syok, karena senjata yang dia buat untuk melindungi desa Ternyata malah dicuri dan digunakan untuk menghancurkan desa oleh manusia Kyoya tuh bingung mikirin apa yang harus dia lakuin Lalu tiba-tiba, ada seorang pria yang menatap Kyoya Tiba-tiba Kyoya ngerasain hawa dingin yang mencengkram tulangnya Pria itu langsung memegang kepala Kyoya Dan pria itu langsung menjepitnya di tanah Dari tangan pria itu, seolah-olah ada yang masuk ke dalam tubuh dari Kyoya Dan Kyoya tuh saat ini sangat kesakitan Kyoya sadar, kalau dia tuh saat ini sedang dikendalikan oleh pria itu Singkatnya, Kyoya pun dibawa ke desa manusia Dan dia tuh disuruh membuat banyak senjata Pria yang perbudak Kyoya adalah Buirimus Kyoya disini dipenuhi rasa amarah Dan dia tuh sangat benci kepada Buirimus Kyoya juga dipaksa untuk meningkatkan levelnya Semakin level Kyoya naik, maka MP Kyoya tuh menjadi semakin besar Dan setelah itu, Kyoya bisa dimanfaatin membuat senjata lebih banyak lagi Singkatnya, Kyoya tuh berevolusi jadi Hobgoblin Ternyata, yang diperbudak oleh Buirimus bukan cuma Kyoya Melainkan kakaknya juga diperbudak sama Buirimus Tapi sayangnya suatu ketika, Kyoya tuh mengambil kesimpulan Kalau kakaknya tuh berkhianat Dan akhirnya kakaknya membantu Buirimus dalam menghancurkan desa Goblin Kyoya berkesimpulan Kalau kakaknya tuh gak dikendaliin sama Buirimus Seketika saat itu Kyoya dipenuhi oleh amarah Skill turunan dari Watt, yaitu Rake Sekarang Skill Rake telah berevolusi menjadi Skill Watt Berkat Skill Watt, Kyoya tuh terbebas dari kendalinya Buirimus Kyoya langsung mengambil senjata Dan dia tuh langsung memotong kakaknya Kyoya juga membunuh semua orang Dan sekarang hanya tersisa Buirimus Buirimus disini tau kalau Kyoya tuh sangat berbahaya Dan dia tuh mencoba untuk kabur Kyoya juga pake skill penamaan untuk menamai dirinya sebagai Watt Kyoya yang telah kehilangan segalanya Dia tuh bener-bener dipenuhi oleh amarah Dan akhirnya dia juga membunuh Buirimus Kyoya pun lanjutin perjalanan ke desa Goblin Yang udah jelas gak ada siapa-siapa disana Dalam perjalanannya juga Kyoya tuh bertemu dengan Nagania, Ariel, dan lain-lain Bahkan ada juga orang yang mirip dengan teman sekelasnya Yaitu Wakaba Ketika berhadapan dengan Wakaba dan gadis kecil Kyoya menganggap kalau dia berhalusinasi telah melihat Wakaba Singkatnya, Kyoya tiba-tiba diteleport ke udara Sampai akhirnya dia jatuh ke tanah dan pingsan Kyoya pun saat ini bangun dengan tubuh pake selimut Kyoya heran karena dia tuh gak bisa gerakin tubuhnya Kyoya juga melihat gadis bertangan enam Yang mana gadis itu adalah Ariel Karena disini Sophia membuat keributan dan selalu berisik Ariel tuh menyuruh Merah untuk membuat Sophia jadi tenang Sophia disini kegirangan karena dia tuh dipeluk sama Merah Ariel dan Kyoya disini mereka tuh saling berkenalan Oh iya, nama Kyoya di Isekai adalah Watt Tapi gue tetep bakal manggilnya dengan sebutan Kyoya Disini Kyoya cerita kalau dia tuh gak inget detail Tentang semua yang terjadi padanya Ariel disini nanya apakah Kyoya kenal dengan Shiro Mendengar nama Shiro, Kyoya ingat dengan cewek gadis putih yang seperti Wakaba Ariel disini senang karena Kyoya tuh ingat tentang Wakaba Ariel juga disini minta konfirmasi Kalau Watt memanglah Kyoya Sasajima Kyoya disini mengangguk Ariel juga disini ngasih tau kalau Sophia adalah Shoko Negishi Ariel bilang kalau dia masih belum tau lokasi Renkarnator yang lainnya Yang Ariel tau hanyalah para elf yang mengincar para Renkarnator Kyoya disini nanya tentang tujuan mereka berenkarnasi Ariel cuma bilang kalau itu semua adalah kehendak dari dewa Ariel bilang kalau mau tau tentang dunia Kyoya bisa meningkatkan skill tabu Ariel disini ngijinin Kyoya untuk tinggal di tempatnya Kyoya tuh selalu berpikir kalau dia tuh udah bertindak sangat jahat Dan tangan Kyoya tuh udah sangat kotor Kyoya ngerasa kalau dia tuh gak layak untuk hidup Ariel disini merawat Kyoya Kyoya gak ngerti kenapa Ariel tuh sangat baik padanya Ariel bilang kalau dia tuh bersimpati sama masa lalu kelam dari Kyoya Selain itu merawat para Renkarnator itu juga akan membuat dewa jadi senang Karena Kyoya gak punya tujuan di Isekai Dia tuh nanya ke Ariel tentang apa yang harus dia lakuin di dunia Oke jadi saat ini Kumoko tuh teleportasi ke Jepang Dan dia tuh melihat ruangan kelas belajar dalam ingatannya Kumoko bisa kembali ke Jepang Itu semua karena Kuro dan Di Mereka tuh bilang kalau Kumoko bisa teleport kemanapun Di menyuruh Kumoko untuk menemuinya di Jepang Makanya Kumoko tuh pergi kesana Kumoko pun menuju rumah Wakaba Dan disana ternyata ada gadis yang lagi main komputer Yang tentunya wajah itu adalah wajah dari Admin Di Alias wajah Wakaba Yang artinya wajahnya tuh sama seperti wajah Kumoko Di dan Kumoko mereka tuh makan bersama Kumoko melihat Di yang terlihat gak punya emosi Kumoko tuh gak bisa menebak perasaan dari Di Setelah makan mereka pun main game bersama Kumoko ini sejak dia jadi dewa Dia tuh tau kalau Wakaba Hero bukanlah dirinya Kumoko tau kalau ingatan Wakaba Hero pada dirinya Telah menutupi dirinya yang sebenarnya Kumoko sebenarnya udah sadar Kalau ingatan dan perilakunya tuh gak sinkron Ada beberapa part Dimana Kumoko tuh ngerasa aneh sama ingatannya Kumoko tuh terus mengingatnya Dan akhirnya Kumoko punya deduksi Kalau identitasnya tuh bukanlah Wakaba Hero Kumoko tau saat peristiwa ledakan di kelas terjadi Kumoko tau kalau di kelas itu ada laba-laba yang kecil Dan itulah Kumoko Seekor laba-laba yang kecil Di disini memulai ceritanya Mulai dari insiden dimana satu kelas dihancurkan dan reinkarnasi Dibilang saat itu Semua yang ada di kelas tuh mati dan reinkarnasi Nah karena saat itu Di ada disana sebagai Wakaba Hero Otomatis harusnya identitas Wakaba Hero juga mati Dan harusnya Wakaba Hero tuh reinkarnasi Kalau misalkan Wakaba Hero gak reinkarnasi Maka hal itu bakal dicurigai oleh bawahan Di Kalau di ketahuan pergi ke bumi untuk males-malesan Maka Di tuh gak akan diizinin untuk main Dan Di akan disuruh untuk terus bekerja Demi menghindari hal itu Di pun membuat ingatan Wakaba Hero Setelah itu Di memasukkannya kepada laba-laba yang kebetulan ada di kelas Setelah itu laba-laba itu pun reinkarnasi dengan ingatan Wakaba Hero Dengan cara itu Di bisa lolos dari kecurigaan bawahannya Seperti yang diketahui Kalau laba-laba itu adalah Kumoko saat ini Walaupun Kumoko udah punya deduksi kalau di bumi dia adalah laba-laba Tapi mengetahui fakta yang sebenarnya membuat Kumoko agak shock Dibilang kalau dia tuh sengaja mengirim Kumoko untuk lahir di labirin Elro Tujuannya supaya Kumoko tuh gak kuat Dan tujuannya supaya Kumoko langsung mati Dengan gitu keberadaan Wakaba Hero telah mati Tapi ternyata Kumoko tuh ada di luar ekspektasinya Disalut sama perjuangannya Kumoko Kumoko disini dalam hatinya sangat kesal Karena dia tuh diciptakan hanya untuk hiburan Di Awalnya Kumoko tuh selalu berpikir Kalau orang yang nyiptain dia tuh pasti punya tujuan untuk menciptakan Kumoko Tapi ternyata Di tuh gak punya tujuan apa-apa Dan di nyiptain Kumoko hanya karena takut ketahuan males-malesan di bumi Dalam hatinya Kumoko tuh disini bertekad untuk bebas melakukan apapun yang dia mau Tanpa terikat siapapun Di yang bisa mendengar isi hati Dia tuh setuju dengan keputusannya Kumoko Karena bagi Di hal itu jauh lebih menghibur Di menyuruh Kumoko untuk terus bebas melakukan apapun yang Kumoko mau Kalau Kumoko melakukan itu Maka Di bakal menyayangi Kumoko sampai dunia dihancurkan Kumoko berpikir kalau Di benar-benar sangat gila Setelah itu mereka pun berpisah Dan Kumoko tuh kembali ke kastil iblis Sophia tuh menegur Kumoko karena khawatir Sophia mau kalau Kumoko tuh ngasih tau ke mereka kemana Kumoko bakal pergi Di sisi lain Potimas sedang berbicara dengan seorang iblis yang mau memberontak kepada Ariel Iblis itu minta bantuan para elf untuk ngalahin Ariel Potimas tentunya bakal bantu Tapi dalam pikiran Potimas Dia tuh gak bakal ngeluarin semua kekuatannya Potimas tau kalau Ariel tuh sekarang punya beberapa Renkanator Dan di pihak Ariel juga ada Zero Jadi Potimas tau menjatuhkan Ariel tuh sangat sulit Potimas tuh cuma bakal menyiapkan segala hal Yang tentunya tuh hanya nguntungin dirinya Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax